Intro Halo, halo, apa kabar anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa salam presidential result 0% Ya, Mung Rakyat Sehat walafiat bersama presidential result 0% Itu kesehatan politik ada di situ Ya, ya, ya Dan yang menarik kan ini ternyata isu ini terus menggelinding Tetapi, bukan, jangan tetapi dulu Banyak sekali komponen-komponen yang elemen-elemen masyarakat yang terus mendukung Dan kalau kita lihat komentar-komentar Sudah mulai ada kesadaran publik kan Selama ini kan mereka tidak menyadari apa hubungannya nih PT 0% dengan harga beras Apa hubungannya PT 0% dengan pajak terus yang naik Mereka nggak paham itu Bahwa itu kaitannya dengan PT 0% semua ya, Mung Rakyat Ya, saya seminggu ini dapat banyak telpon dari Namanya perhimpunan mahasiswa hukum atau perhimpunan legal studies Yang memang akhirnya menemukan bahwa kunci dari pemerosotan demokrasi Dan dengan sendirinya pemerosotan kebijakan adalah Pada dipasangnya hambatan untuk kompetisi itu Jadi mahasiswa hukum sekarang juga lagi sibuk untuk cari cara lain Agar supaya ada demo dengan isu presidential threshold Karena bagi mereka ini nggak ada dalam pelajaran ini hukum Sistem presidensial dikasih threshold gitu Jadi akhirnya terbuka pikiran Karena kita mau kampanyekan itu Terus-berus bersama DPD, Pak Lanyala Sudah ketemu Firly dan pasti ada banyak data Dari Firly walaupun Firly ada problem dengan KPK Tapi dalam isu 0% ini Pak Firly betul-betul jenuin Ingin agar supaya demokrasi dibuka itu Tentu beliau tahu apa yang jadi hambatan di KPK Tapi karena ini adalah soal Firly selalu bilang ini bukan soal politik Enggak, dia nggak bisa omongin itu Karena KPK nggak boleh terlibat politik Tetapi intinya ini adalah persoalan politik itu Karena dihambat di dalam proses awal seleksi kebijakan Sehingga kita nggak bisa kasih evaluasi Karena hubungan antara presiden dan DPR itu Betul-betul udah tidur seranjang Akibat dari presidential threshold Jadi itu intinya Dan DPD akan dicatat sejarah Sebagai lembaga Yang memulai perubahan politik dari dalam Kita sebetulnya DPD lagi beroposisi dari dalam Kalau kita FNN beroposisi dari luar terus-menerus Dan Firly Betul Meskipun dia menyatakan bahwa ini Saya tidak masuk wilayah politik Tetapi akibat atau implikasinya itu terhadap politik besar Karena tadi itu budaya korupsi Budaya cukong yang jadi bohir dalam pilkada Pilat sampai pilpres itu kan besar sekali Jadi ya meski benar sih Di dalam kapasitas dia kan dia ranahnya yurikatif Ranahnya penegakan hukum Tetapi implikasi dari penegakan hukum itu adalah demokrasi kan Ya kita selalu lihat implikasinya itu Implikasi dari 20% artinya Sampai di daerah cuma butuh 2 orang Kaya untuk membiayai 20% itu Maka selesailah pemilu Jadi 20% itu menghalangi partisipasi rakyat Memang rakyat berbondong-bondong ke tempat pemilihan umum Pilkada, pilpres Tetapi dia tidak mengerti bahwa Atau rakyat belum paham Bahwa dengan hanya Dengan 20% Maka dia tidak mungkin memilih seseorang yang sebetulnya bermutu Jadi itu sebetulnya intinya Jadi kemasu akalan itu yang kita ingin terangkan pada publik Dan bagus betul Kalangan pengusaha juga beberapa pengusaha Kemarin saya bercakap-cakap dengan beberapa komunitas usahawan Yang menganggap bahwa Betul sekali kalau FNN dorong isu ini terus-menerus Bekerja sama dengan DPD Dan lembaga-lembaga yang ada kaitan dengan hukum Misalnya Himpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Gitu kira-kira Jadi ada kesepakatan baru Diam-diam sebetulnya Bahwa isu ini akan jadi isu nasional Dan kita tahu bahwa kalau dia jadi isu nasional Dia akan memperak-perandakan struktur oligarki di dalam Jadi siap-siap untuk berhadapan dengan oligarki Termasuk partai-partai yang sebetulnya Udah sekarat tapi masih sok-sok Ingin 20% Jadi itu gak masuk akal Nanti kita bahas siapa dia Dan kenapa begitu Kita teruskan sedikit dulu Ini pengalaman pribadi betul Saya pernah didekati oleh beberapa Semacam broker gitu Ternyata di daerah-daerah itu Karena mereka tahu saya cukup dekat Dan yang lalu dapat kembali daerah Dia menawarkan Ada semacam konsorsium ternyata Di daerah ini Bung Roki Jadi mereka ini Konsorsium pengusaha Dia nanya kepada saya gini Kalau ada calon-calon yang dia cukup Sudah punya survei Survei internal dan potensinya bagus Kita siap bantu Kan gitu Jadi Nah apa Konsesinya Konsesinya nanti kalau untuk daerah-daerah yang punya Wisin pertambangan Wisin lahan Untuk kebon dan sebagainya itu Mereka dapat konsesi itu Kalau tidak ya APBD Untuk daerah-daerah yang tidak punya itu Targetnya seperti itu Jadi Bagi pengusaha yang lain Ini kan juga berbahaya Karena dengan begitu ada monopoli Bisnis Orang tertentu saja Menjadi cukong pada Pilkada yang akan mendapat Peluang bisnis Pengusaha yang lain akan gigi jari Jadi ini bukan hanya persoalan Kita sebagai Civil society Sebagai penggiat demokrasi Tapi semua problem Ini persoalan kita bersama Mulai dari pengusaha Mulai dari Bahkan sampai soal Jangan salah Anda Bahkan TNI Polri Bisa berpengaruh begini Karena kalau tidak dekat-dekat Dengan kekuasaan Anda juga tidak bisa naik pangkat Jadi Ini penting disadari Bukan problem kami Bukan problem media Bukan problem Civil society Bukan problem pro-demokrasi Problem seluruh Bangsa Indonesia Ya karena selama ini Rumus politik itu Suksesi demi konsesi Itu Itu jadinya Dan Kan kita Mesti tahu bahwa Ini pemain-pemain yang Memelihara threshold itu Kan sekelompok orang kecil Di dalam industri yang Juga Sangat spesifik gitu Biasanya Extractive industries itu Tapi sebetulnya Para pengusaha yang ingin Kompetisi dengan Bebas Dengan Memanfaatkan Institusi-institusi hukum Dia juga terganggu Karena nanti Bisnis akan Terkumpul pada Sekelintir orang Bukan sekedar oligarki Tapi plutokrasi Dua-tiga orang kaya Dimana pebisnis yang lain Akhirnya Minta rejeki Secara Meminta-minta Pada kekuatan besar Itu gak fair Dan gak sehat secara bisnis Ekonomi harus tumbuh Dalam kompetisi yang sehat Gak boleh Konsesi itu Dijadikan Aset Untuk Memelihara Dua-tiga orang Bupati di daerah Itu Gak fair Jadi mulai terbuka Poin saya Dan poin FN selalu Kalau kita buka Isu ini Semua orang Akhirnya Bisa memperoleh Manfaat dari Kampanye 0% ini Pengusaha yang Real Pengusaha yang Jujur Juga Terbuka matanya Bahwa Dia sebetulnya Terhalang Investasinya Atau akumulasinya Karena ada Oligarki yang Sekedar Ingin agar Supaya Dalam Memperpanjang Konsesi-konsesi Jadi betul sekali Seluruh Rakyat Indonesia Sebetulnya Mulai Melihat Jalan terang Dari Kampanye 0% ini Dan saya kira Mahkamah Konstitusi Udah Udah 70% lah Menganggap Bahwa ini Memang mesti Diloskan Kalau enggak Memalukan juga Mahkamah Konstitusi Rakyat Jadi Pinter Mahkamah Konstitusi Jadi dorong terus Pak Firli Oke Masuk terus Dalam isu ini Bersama dengan DPD Dan kita sama-sama Lakukan ini Nanti hitungan Hitungan Kalian dosa besar dulu Kita selesaikan Nah Ini yang Jangan menarik Tadi kan ada juga Ada partai kecil Yang justru Tetap mendorong 20% Yang ada masuk P3 Kalau saya baca beritanya Alasannya cukup unik Karena ini adalah Semacam penghargaan Untuk partai-partai Yang sudah bersusah payah Berjuang Lolos di Parlemen Dan kedua Arasannya untuk Stabilitas Di Parlemen Supaya pemerintah Dapat dukungan juga Di Parlemen Itu Dikatakan oleh P3 Ini argumen Yang Rada-rada Ajaib Sebetulnya Pertama dari segi Kepentingan P3 itu Partai yang bakal hilang Tapi dia masih Pro 20% Kan orang bertanya Ada apa sebetulnya Konsesi apa Yang dibuat P3 Dengan PDIP Dan Golkar Sehingga P3 Justru jadi Jurubicara PDIP Jadi jurubicara Golkar Kan siapa Bicara begitu kan Jadi Keinginan PDIP Dan Golkar Terutama PDIP Justru diucapkan oleh P3 Padahal kalau P3 Bilang dia partai Yang setara dengan PDIP Ngapain dia jadi Jurubicara PDIP Apalagi dia partai kecil Yang kedua Ini P3 Menganggap bahwa Demi Partai yang sudah berjuang Yang berjuang itu Bukan partai Rakyat berjuang Untuk demokrasi Partai berjuang Untuk kekuasaan Itu beda Apalagi ini bukan Soal kedaulatan Partai Ini kerutan rakyat Jadi Filosofinya juga kacau Tapi saya bisa Ya Pahami Karena mungkin P3 Sangat mungkin Menyebutkan itu Dalam upaya Untuk Nyari Nyari Sumbangan Supaya dianggap Bahwa pro Pemerintah Pro kekuasaan Maka akan dapat Ini Saya mau sebutin Dengan istilah yang Dalam tanda peti P3 Artinya jadi Basernya PDIP Sekarang kan Kan begitu Logikanya begitu Akhirnya Atau baser Pemerintah Jadi Ya maaf aja ya Saya punya teman di P3 Tapi Argumen kalian itu Adalah buruk Memang agak Saya mesti Harus sepakat dengan Anda Bahwa agak aneh Karena dia sendiri Pasti ketika itu Diperlakukan Ya dia bukan siapa-siapa Meskipun dia di parlemen Dia hanya akan menjadi Pelengkap Mungkin bukan Pelengkap penderita ya Pelengkap yang berbahagia lah Gitu Jadi Kenapa mesti Ngotot itu Menurut saya Menjadi pertanyaan Betul Bung Roki Atau ada sesuatu Yang lagi Yang lagi Membuat P3 gelisah Karena Mungkin aja Ada beberapa nama Yang Ada di Sprint Kira-kira begitu kan Karena itu analisanya Jadi kemana-mana Karena P3 kok Enggak lurus Cara berpikirnya Orang anggap Ini pasti ada Tuker tambah Yang Ngeri-ngeri sedap Di belakang ini Ya ya Nah Berkaitan dengan Partai-partai ini Saya kira sebenarnya Seperti PAN Segala macam gitu ya Bung Roki Itu harusnya Posisinya jelas ya Ngambil bersama barisan Di luar oposisi Karena Sekarang pun Ketika sudah mendukung pemerintah Sampai sekarang Juga belum ada reshuffle Belum jelas Posisiningnya gitu Kalau toh nanti Dapat posisi menteri Sebenarnya Posisi menterinya Seperti apa Dan cuman berapa lama Cuman dua tahun Tapi Dibandingkan dengan Kalau mereka tegas Mengambil ke posisi Di luar Bersama oposisi Pasti semakin kuat Jangan lupa Ada komputer baru Partai Umat Jadi Ini Yang harus pintar-pintar Membuat positioning Ini Ya juga PAN Ini PAN kan Orang-orang yang Di awal reformasi Didirikan oleh Kalangan yang berpikir Mulai dari Majelis amanat rakyat Berevolusi Jadi PAN Jadi saya kenal Genelogi Asal-usul PAN itu Adalah pikiran Kalau sekarang Pikirannya Dia singkirkan Atau dia Dia tundak Demi transaksi Kekuasaan Itu orang akan Bandingkan lagi Kalau PAN tadinya Dibuat Untuk mengawal reformasi Kenapa sekarang Kehilangan Substansi reformasinya Bahkan masih menunggu Kue di kabinet Yang sebetulnya Kue apa? Kuenya udah basi Ngapain juga Partai yang Gigih secara ideologi Seperti PAN Tentang demokrasi Kemajemukan Masih berupaya untuk Ya menunggu Remah-remah Dari kekuasaan Jadi sama Sebetulnya Orang menganggap Bahwa pasti ada sesuatu Yang kekuasaan Tahu bahwa PAN Bermasalah secara politik Karena itu Dia akan ditawan terus Untuk dalam posisi Menunggu aja Sampai akhirnya juga Sprint dikeluar Oke Kita lupakan saja Itu apa Pernik-pernik lah Saya anggap begitu ya Kalau ada soal P3 Ada PAN Karena Memang-memang mereka Secara Apa Persentase Tidak cukup Signifikan gitu Tetapi mereka Tadi Sekali lagi Saya penting menyampaikan Pesan Mereka kalau ingin Porsi mereka itu Berlipat ganda Ya mereka harus berada Di luar Pemerintahan Mereka harus bersama Dengan komposisi Itu baru mereka akan Suaranya naik Kalau di dalam pemerintahan Ya mereka cuman jadi Apa ya Ya cuman pedamping Partai-partai besar itu Nah kita lupakan itu Sekarang Ini Saya kira Saya baca Satu berita Pak Pak Luhut Mungkin Pak Luhut Ini salah berita Salah dapat Data Atau Salah dapat informasi Karena beliau Ini menyimpulkan Hotel-hotel di Jakarta Penuh Sehingga Menurut beliau Ini adalah Indikator Bahwa ekonomi kita Sudah mulai pulih Tadi Saya baru dapat WA dari saudara Shah Ganda Nenggolan Dia bilang Dia hari terakhir Berada di hotel Di Jakarta Karena karantina Baru pulang dari luar negeri Nah semacam Shah Ganda itu banyak Dia bukan Bukan untuk datang Wisata di Indonesia Memang ditahan Di bandara Karena aturan Yang dibuat sendiri Juga oleh Pak Luhut Bahwa yang pulang dari luar negeri Mesti masuk hotel Dan sudah satu tahun ini Semua hotel itu Panen Karena Kewajiban itu Sementara Kalau anggota DPR Tidak perlu Masuk di situ Karena bisa mandir Segala macam Jadi sebetulnya Kalau kita lihat datanya Memang hotel Panen Karena Karantina Bukan karena orang Mau wisata Itu lah Gajah Mana ada orang Mau wisata Sementara tahu Bahwa Indonesia Masih compang-camping Dalam penanganan Covid Jadi Ucapan Pak Luhut Bagus Sebagai berita Tapi Isinya itu Bertentangan Sebetulnya Karena Sekarang diperpanjang 10 hari Untuk karantina Tetapi Yang Panen itu Bukan semua hotel Bung Roki Ini ada hotel-hotel Di kota besar Terutama yang ada Penerbangan Intrakan Untuk hotel-hotel Yang Yang tidak Yang di daerah Yang gak ada Gak ada dampaknya Semacam itu Nah ini pun Lagi-lagi Juga menunjukkan Kita betapa Orang juga curiga Kenapa Kenapa Mesti 10 hari Dan kenapa Apa Pasti Apakah ada Kepentingan oligarki Juga di Bisnis perhotelan ini Kan Diam-diam juga Orang tahu Bahwa Sebetulnya Bisnis hotel itu Naik Berdasarkan situasi lokal Ya tentu situasi Bali Situasi Jakarta Segala macam Itu yang Menguntungkan Yang punya persiapan Untuk akhir tahun Jadi sebetulnya Tetap kita tahu bahwa Kebijakan PPKM ini Itu terkait dengan Fluktualitas Interes politik Dan interes bisnis Dan itu memang Cuma didiktai juga Oleh sebagian Kecil orang Jadi sekali lagi COVID-19 tetap Jadi permainan Isu Dan kita bisa diputer-puter Tapi kita tahu Logikanya Justru ketika Indonesia Tetap masih dapat Sorotan dunia Pemerintah Indonesia Pamerkan buat kita Yang paling Tidak Tetap kita potensial Untuk dikepung lagi Oleh COVID-19 Karena Tidak ada konsistensi Dan apalagi Pada dunia bisnis Dia tidak bisa atur Apa namanya nih Cash flow Atau perencanaan bisnis Karena setiap 2 minggu Juga bisa dianalisis Bisa dibelak balik Kalau hotel-hotel Sudah penuh Sudah cukup Ya nanti ditutup juga Akhirnya Jadi kira-kira Begitu tuh Ngambil keuntungan Di ujung Kekacauan kebijakan Oke Kita paham Pasti maksudnya Pak Luhut adalah Memberikan semacam Kabar baik lah Memberikan optimisme Di tengah situasi Seperti ini Tapi penting hati-hati Karena begitu Datanya salah Itu bisa Berbalik Maksudnya baik Tapi kemudian Di persepsi publik Akan jadi lebih buruk Ditangkap Seperti itu Ini kan soal persepsi Saja sebenarnya Ya dan itu Pak Luhut Harusnya bertentangan lagi Dengan pikiran pakar Kan epidemiologi Selalu menganggap Bahwa tutup bandara Supaya Potensi penyebaran Gak ada Yang belakangan Ya soal masker Sekala macam Tapi intinya kan Tutup bandara Sekarang Pak Luhut Sebetulnya Mau kasih insinuasi Ya buka aja bandara Karena memang Banyak orang yang Ingin berlibur Itu kacaunya Jadi yaudahlah Itu urusan 2-3 menit Keputusan di Kepala Pak Luhut Bisa berubah Kebijakan Jadi ya silahkan aja Kita gak tahu Apa sebetulnya Dasarnya Ya Kalau mau penuh Sebenarnya kita bisa Memberikan saran Semakin penuh ya Kalau sekarang kan sudah penuh Itu semakin penuhkan Pengakuan teman-teman kita Yang di karantina Itu memang sulit Mencari tempat karantina Sekalian saja Di aturan itu Dihapuskan Bahwa para pejabat Negara Anggota DPR Itu tidak dikenakan Karantina Mandiri Mereka juga harus Karantina di hotel Itu dijalankan Masih penuh Karena mereka lah Yang banyak Bekerjaan Di luar negeri kan Ya kalau itu Dipastikan itu Okupansi Rate-nya itu Naik 2.000% Karena begitu banyak Anggota DPR Yang mondar-mandir Di luar negeri Dan nyelonong Alasan macam-macam Balik-balik Pakai fasilitas Yang justru Dieksklusifkan Oleh pemerintah Tidak perlu Mandir Jadi Coba pasang Barrier itu Dan kita lihat Bagaimana Anggota DPR Nanti juga akan Tidur di Front office Oke Baik Terima kasih Bung Rofi Salam 0% 0% Amin